Hai halo guys welcome back to my channel hari ini aku mau bikin mozarella soalnya disini lagi enggak ada mozarella jadi aku mau bikin mozarella kwe mozarella-mozarellaan tapi ini enak banget jadi sarannya kayak gini nah narikan dan ini kalau dimakan enak banget kalau mau tahu caranya nonton video aku tapi sebelumnya jangan lupa subscribe like dan share oke jadi bahan-bahan yang aku gunakan untuk membuat mozarella-mozarellaan ini yang pertama susu cair kita pakai 250 ml yang kedua susu kental manis ini opsional ya bisa dipakai bisa juga diskip tidak usah dipakai aku pakainya 2 sendok makan lalu keju keju ini aku pakainya 200 gram sudah aku potong-potong seperti ini supaya gampang di blendernya tidak perlu kita parut karena kita pakai blender jadi lebih hemat tenaga lalu ini tepung sagu tani tepung sagu tani ini aku pakainya 3 sendok makan membumbung ya Oke kita mulai pembuatannya Oke pertama-tama siapkan blender lalu masukkan keju kejunya 200 gram masukkan semuanya langsung oke kejunya sudah sekarang tepung sagu tani nya semua masukkan susu kental manis 2 sendok susu kental manis sudah masuk juga susu kental manis sudah masuk juga susu cairnya di 200 ml siap di blender ya ini hasil blendernya kalau di blender nah seperti ini ya jadi dia halus halus dengan keju kejunya juga ya oke sekarang kita masak siapkan teflon untuk masak taruh di atas kompor tuang tadi yang sudah kita blender yang habis-habis melakukan kompornya kita aduk jadi proses pembuatannya ini selama proses pembuatannya kita aduk terus ya diaduk terus oke ini udah kelihatan mulai ada gumpalan nya di bagian bawah ini lengket ya jadi harus lebih kencang jaman sampai lengket ya ya ini semakin menghempal tunggu sampai berdui ya baru dimatikan kompornya ya nah ini kalau sudah mulai nggak lengket lagi di panci jadi kalau kita lengket ya nggak lengket nah dia mulai ada ada gelembung-gelembungnya kita bisa matikan kompor ya lihat kan dia kita matikan kompor ya nah kalau dia diangkat tuh tidak lengket lagi di panci kalau kita angkat ya seperti ini ya nggak lengket lagi di panci nah pancinya jadi tersih dan dia jadi melar ini bisa ditaruh di kontainer kontainer kecil lalu dimasukkan dalam kulkas nanti setelah dingin ya oke ini udah jadi ya udah melar ya seperti ini ya melarnya nanti kalau ini tangan saya lagi bersih ya kalau dimakan tuh dia melar kayak gini ini bisa digoreng dengan tepung bisa juga di bikin buat jadi pizza oke 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 teman-teman ini udah jadi mozarellanya kalau diangkat sudah nggak nempel lagi di panci ya itu tandanya udah jadi sudah menggelembung-gelembung juga ini nanti bisa ditaruh di kontainer lalu di simpan di kulkas kalau mau dibikin jadi mozarela goreng bisa juga buat pizza bisa juga ini enak banget rasanya pas tanganku bersih ya nah seperti ini lihat narik kan hmm enak kan hmm enak banget pokoknya oke sekian dulu video dari aku semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share semoga kalian suka video aku lalu see you on my next video jaga kesehatan selalu tetap semangat God bless you God bless you